Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'ad Puji serta syukur kita, kita penjatkan kepada Allah SWT Salawat teriring salam Semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sebelum memulai presentasi dari kelompok 5 Yaitu dalam rangka memenuhi tugas perancangan analisa perusahaan Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat Baik teman-teman sekalian ataupun dosen pengampus Pak Ahmed Dan sekeluarga mudah-mudahan tetap dalam keberkahan dan lindungan Allah SWT Kali ini dalam memenuhi tugas pengganti uas mata kuliah analisa perancangan perusahaan Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang Di antaranya ada saya sendiri, kemudian ada Fajri Purnomo, kemudian ada Nur Maulana, kemudian ada Tuha Ihsan, dan yang terakhir ada Agung Afrijal Dan kali ini kami mengambil salah satu sampel perusahaan yang dimana kami ambil untuk kami analisa perancangan perusahaan di PT Tohamoto Indonesia Jadi untuk latar belakang itu sendiri kenapa kami mengambil bidang industri Karena memang industri merupakan suatu bidang di dunia yang memang tidak pernah berhenti berkembang Dengan perkembangan yang lebih maju, lebih besar, industri membawa perkembangan positif terhadap kemajuan dunia Terus untuk PT Tohamoto Indonesia itu sendiri, apa sih PT Tohamoto Indonesia itu dan bergerak dalam bidang apa? Ternyata PT Tohamoto Indonesia itu adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang membuat produk kendaraan roda 4 Ini memang bergerak pada bidang manufaktur otomotif Kemudian perusahaan ini memiliki kemampuan produksi sampai dengan 5.500 unit mobil per bulan PT Tohamoto Indonesia itu sendiri mengedepankan pembuatan mobil listrik dan ramah lingkungan sehingga tidak membuat polusi udara Ataupun mencemari lingkungan dengan asap kendaraan Untuk penjelasan selanjutnya yaitu logo perusahaan Logo segitiga yang diambil oleh PT Tohamoto Indonesia Karena segitiga dapat digunakan untuk menyampaikan perkembangan arah dan tujuan Maskulinitas, ketegaran, trinitas, stabilitas, dan menembus batas Bisa kalian lihat ya, disini PT Tohamoto Indonesia menggunakan lambang segitiga dengan berlapiskan warna kecoklatan Untuk selanjutnya tujuan perusahaan Moto PT Tohamoto Indonesia adalah Yes I Can Atau Saya Pasti Bisa Kenapa Moto Yes I Can? Karena PT Tohamoto Indonesia merupakan produk baru yang akan berkembang mengikuti perubahan zaman yang semakin modern ini Yang bagaimana mobil listrik sendiri belum terlalu familiar digunakan masyarakat Indonesia Kami sebagai produsen mobil listrik yang terbaru akan mengembangkan mobil listrik di Indonesia Agar kedepannya penggunaan BBM atau bahan bakar minyak dapat ditekan Karena semakin langkanya minyak bumi yang ada di dunia Untuk visi Mete Toha Moto Industri adalah sebagai berikut Visinya menjadi perusahaan pemimpin di dunia untuk produk dan servis otomotif Untuk misi secara berkesinambungan menyediakan produk biasa yang berkualitas tinggi Untuk yang kedua mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik Untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan Yang ketiga memperkuat kolaborasi dengan prosedusen dealer utama Dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik Untuk selanjutnya nilai-nilai PT Tohamoto Industri adalah sebagai berikut Yang pertama inovasi Yang kedua teknologi Yang ketiga kenyamanan dalam berkendara Selanjutnya kebijakan perusahaan Kebijakan perusahaan dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama yaitu kebijakan marketing Kebijakan marketing juga dibagi menjadi 2 bagian Yang pertama memfokuskan komersialisasi produk Melalui iklan yang dilakukan melalui kerjasama dengan maskapai pesawat internasional Yang kedua selalu memberikan update software terbaru Secara gratis untuk setiap produk-produk yang diproduksi oleh PT Tohamoto Indonesia Untuk model terbaru maupun model lama Yang kedua kebijakan produksi Menggunakan alat-alat modern yang sudah terintegrasi dengan komputer dan robotik Yang kedua mempersiap upayakan garansi produk yang dihasilkan Yang ketiga kebijakan personalia Kebijakan personalia dibagi 3 bagian Yang pertama pelatihan profesional bekerja Yang kedua kebijakan upah dan bonus Yang ketiga kebijakan jenjang karir Untuk yang terakhir kebijakan finansial Juga dibagi menjadi 2 bagian Yang pertama kebijakan sumber finansial Baik jangka pandang maupun jangka pendek Yang kedua kebijakan pengamanan keuntungan Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Lanjutkan pembahasan dari saudara Fajri Selanjutnya adalah struktur perusahaan dan job desk Di sini ada direksi Di bawah direksi ada direktur utama Lalu di bawah direktur utama ada Direktur personalia dan direktur Di antara direktur utama dan direktur ada direktur keuangan Lalu di bawah direktur ada manajer 1 Dengan divisinya Lalu manajer personalia dengan divisinya Manajer pemasaran dengan divisinya Manajer pabrik dengan divisinya Dan manajer 2 dengan divisinya Serta yang terakhir ADM Dan gudang dengan divisinya Untuk direksi Di direksi kenapa ditempatkan di paling utama Karena direksi merupakan orang yang bertanggung jawab Dan memiliki wawenang dalam pengurusan perseroan ini Tugas dari seorang direksi secara umum adalah Menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan Seorang direksi bisa juga dibilang sebagai pemegang kendali penuh Terhadap perusahaan dan bertanggung jawab atas kemajuan dari perusahaan Lalu tugas dari direktur utama Seorang direktur mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua kegiatan Dalam bidang kepegawaian Administrasi keuangan dan kesetariatan Juga bertugas untuk membuat rencana Membuat rencana untuk mengembangkan dari sumber pendapatan Membuat rancangan pembelanjaan kekayaan perusahaan Memimpin dan bertanggung jawab atas medewan dan komite eksekutif Lalu ada direktur Tugas direktur secara umum Membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer Dalam mencapai tunjuan dan sasaran perusahaan Kedua, seorang direktur memiliki menang untuk mengangkat Mengganti atau memperhentikan karyawan dan pegawainya Lalu di antara direktur utama dan direktur Ada direktur keuangan Tugasnya Untuk mengawasi seluruh operasional keuangan Yang ada di perusahaan Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan Kedua, direktur keuangan juga membuat prosedur pelaksanaan Yang berkaitan dengan keuangan secara rinci Serta menetapkan standar kerja lapangan Demi menjamin agar tidak terjadi kebocoran di bidang keuangan Lalu ada direktur personalia Direktur personalia adalah Orang yang bertanggung jawab Dan bertugas mengembangkan sistem perancanaan personalia Serta mengendalikan suatu kebijakan Untuk para pegawai Lalu ada manajer Manajer adalah orang yang menyesuaikan dan mengintegrasikan Macam-macam variable dan karakteristik dari pegawainya Dalam mencapai tujuan organisasi yang sama Tugas manajer adalah memberi Pengarahan dalam membuat keputusan Kebijaksanaan, supervisi, dan sebagainya Merancang organisasi dan pekerjaan Menyeleksi, menilai, dan melatih Juga mengembangkan pegawai atau calon pegawainya Lalu ada manajer personalia Manajemen personalia Itu orang yang membuat pencana Pembagian kompensasi, pengembangan, dan Pemeliharaan tenaga kerja Agar tujuan perusahaan dapat tercapai Tugas manajer personalia Secara umum tugas manajer personalia adalah Orang yang mengatur organisasi Mengendalikan unit Serta membuat sistem nilai untuk kinerja karyawannya Lanjut ke manajer pemasaran Manajer pemasaran yaitu orang yang bekerja untuk Memasarkan hasil produksi perusahaan Tugas manajer pemasaran Secara umum membuat rencana dan rancangan Strategi pemasaran produksi sesuai dengan Pren pasar Lalu ada manajer pabrik Manajer pabrik mempunyai tugas untuk bertanggung jawab Atas hasil produksi Yaitu dengan mengantisipasi dan mengatasi Segala persoalan yang ada Kaitannya dengan produksi perusahaan Tugasnya itu Bertanggung jawab Mengadakan barang Serta pengadaan barang Serta produksi Bersama divisi lain Lanjut ke Tugas ADM dan pergudangan Bagian ADM dan pergudangan ini Bertugas untuk mengecek segala administrasi Dan transaksi yang ada Kaitannya dengan jalannya perusahaan Pada bagian ini terdiri dari Akunting, CMT, dan kasir Tugas ADM dan pergudangan Melakukan pendataan dan Pembukuan terhadap seluruh transaksi yang terjadi Mengurus hal-hal yang memiliki kaitan Dengan pihak outsourcing Tugas kasir yaitu membuat laporan tentang pengeluaran Dan pemasukan terhadap uang harian di perusahaan Lalu yang terakhir Divisi-divisi di bawah manager Bertugas Mengelola aset perusahaan Serta menjalankan bisnis Perusahaan sesuai arahan Dari perusahaan Selain itu juga bertugas Menyembakati target kerja Bersama dengan direksi Selanjutnya Tata letak perusahaan Perusahaan ini terletak di kawasan Industri modern Cikande Dengan luas tanah 12.000 meter persegi Yang beralamatkan Desa Soekotani Kecamatan Cikande Serang, Banten Pemilihan di daerah Cikande Sebagai lokas pabrik Dikarenakan akses jalan Dan pelabuhan ekspor-impor Yang berlaku di Tanjung Priuk Jakarta sangat dekat Dengan lokasi PT Tohamoto Indonesia berada Karena untuk produk Mobil PT Tohamoto Indonesia Masih bergantung Pada bahan impor Dan ini Peta lokasi Dari PT Tohamoto Indonesia Ini Gambar Peta jarak Tempu perusahaan Dengan pelabuhan Gambar di atas Menurut jarak Atuk perusahaan PT Tohamoto Indonesia Dengan pelabuhan Pembahasan selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Saudara Toha Selanjutnya Desain produk Desain produk adalah Menciptakan produk baru Untuk dijual oleh Suatu bisnis Kepada pelanggannya Sebuah Koepisien Yang sangat luas Dan generasi Yang efektif Dan pengembangan Ide melalui Proses yang Mengarah pada Produk baru Contohnya Seperti Di bawah ini Produk di atas Adalah produk Yang dihasilkan oleh PT Tohamoto Indonesia Yang mengedepankan Aspek desain Interior Dan teknologi Tinggi Yang akan Memberikan pengalaman Berbeda Dalam Mengandarai Sebuah kendaraan Mobil listrik Dan juga Dirancang Untuk memenuhi Keposan konsumen Selanjutnya Aspek proses produksi Secara keseluruhan Dalam Pembuatan mobil listrik Yang diproduksi Di PT Tohamoto Indonesia Sudah 85% Diproduksi secara In-house Itu Adalah Komitmen Kami Sebagai Produsen mobil Sebagai Produsen mobil listrik Kepada konsumen Untuk terus bisa Memberikan pelayanan Secara maksimal Akan Permintaan Produk kami Maupun Suku Cadang Dengan Memaksimalkan SDM yang Ada Kami berkomitmen Untuk Bisa bersaing Dengan produsen 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 Otomotif Internasional Lalu Apa saja Proses Yang dilakukan Di pabrik Produsen mobil Berikut penjelasannya Pada dasarnya Proses Yang dilakukan Di pabrik Mobil Terdiri dari 5 proses Utama Yaitu Yang pertama Proses Stampling Atau press Yang kedua Proses Welding Atau pengelasan Yang ketiga Finting Atau pengecetan Yang keempat Assembling Atau perakitan Yang terakhir Proses Inspection Atau infeksi Yang selanjutnya Metode Pembuatan Metode Pembuatan Terbagi Menjadi Lima Yang pertama Konsep Perancangan Platform Yang kedua Analisis Statis Dan Dinamis Yang ketiga Pembuatan Prototipe Yang terakhir Pengujian Prototipe Cukup Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Keliksan Disini saya akan Mempresentasikan Akan melanjutkan Presentasi dari Saudara Normaula Layout produksi PT. Tohamoto Indonesia Yang pertama Area produk Jadi terdiri dari Warehouse Luas 1014,42 mm Yang kedua Gudang shipping 101,442 mm B Area pendukung Memiliki Luas area 1932 mm Dan terdiri dari Buswola 200 M Parkiran Mobil 300 M Maintain 50 M Parkiran Motor 150 M Security 220 M Kantin 48 M Toilet 16 M Ruang rapat 62 M Ruang tamu 42 M Ruang pelatihan 25 M Opis 375 M C Area gudang Storragi 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 Memiliki Luas 1895 692 M D Dan Untuk Luas area Produksi Memiliki Luas 6334 4498 M 4498 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Toha yang telah menyampaikan materi sebelumnya Disini saya akan melanjutkan materi tersebut Aspek pemasaran PT. Toha Moto Indonesia Strategi pemasaran yang selama ini digunakan yakni dengan menerapkan suatu strategi bersaing yang tepat dengan menggunakan analisis SWOT Dimana analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis bagaimana kekuatan atau keunggulan produk yang ditawarkan SWOT analisis di PT. Toha Moto Indonesia Yang pertama yaitu strength atau kekuatan Mobil listrik Toha Moto kuat dan berkualitas Ini daya listrik, peran jual yang tinggi Tersedia suku cadang asli Performa mesin yang unggul jika dibandingkan dengan mesin model merek lainnya Yang kedua yaitu opportunities atau peluang Adanya kondisi perekonomian di kota-kota besar yang cukup tinggi Adanya kepercayaan konsumen dengan merek mobil Sito Hamoto Meningkatnya minat konsumen serta pendapatan masyarakat di kota-kota besar yang relatif lebih tinggi Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan Yang pertama yaitu rendahnya kepotensi tenaga marketing Kepuasan pelayanan masih kurang Kurangnya kehandalan dalam penyelesaian masalah pelanggan Dan penjualan mobil belum sesuai dengan yang ditargetkan Yang terakhir yaitu trends atau ancaman Yang pertama yaitu baiknya merek mobil listrik dengan model yang bervariasi dan harga jual yang kompetitif Masuknya mobil listrik kompetitor masuk di pasar Indonesia Serta konsumen semakin selektif dalam memilih mobil yang akan dibeli Aspek anggaran di PT Toha Moto Indonesia Untuk mobil listrik buatan PT Toha Moto Indonesia memiliki 2 varian Dipatok di kisaran harga Rp350 juta untuk harga model Toha N dan untuk model Toha Ultimate full service termasuk update software Dengan harga Rp450 juta per unit Untuk kapasitas produksinya PT Toha mampu memproduksi mobil sebanyak 5.500 unit per bulan Dengan pembagian Toha N 3000 unit dan Toha Ultimate 250 unit Dengan total pendapatan yaitu Rp2.175.000.000.000 Untuk laba rugi di PT Toha Moto Indonesia sendiri Dalam menentukan laba rugi merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan retail dan jasa servis yang dilakukan oleh divisi penjualan Perhitungan rugi laba akan memberikan informasi mengenai target penjualan yang telah dilakukan selama periode berlangsung Perhitungan rugi laba sangat penting untuk informasi bagi manajemen maupun kepala divisi Karena dengan adanya informasi mengenai rugi laba maka manajemen dapat membuat acuan mengenai penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang Berikut adalah tabel laba rugi di PT Toha Moto Indonesia Dengan rincian pendapatan dengan jumlah yaitu Rp2.175.000.000.000.000 Dengan biaya produksi dengan jumlah total Rp398.000.000.000.000 Untuk laba kotornya yaitu dikisaran Rp1.776.000.000.000 operasional dengan jumlah 450 miliar baik cukup sekian dari saya untuk presentasinya untuk kurang lebihnya mohon maaf awal pilihani topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik terima kasih demikian pemaparan presentasi materi analisa perancangan dari kelompok 5 saya sebagai moderator membuka kesempatan baik untuk dosen pengampus Pak Ahmed ataupun bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya ataupun ada sekedar saran kami membuka seluas-luasnya demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammad ibn abdillah wa ba'ad puji serta syukur kita kita penjatkan kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat masih dalam lindungan Allah masih dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memulai presentasi saya memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah baik dalam segi kesehatan dan keimanan kita dan tak lupa juga saya mendoakan supaya Bapak Wawan Gunawan dosen pengampus tetap dalam keadaan sehat tetap dalam keadaan keberkahan tetap menjadi dosen yang membimbing mahasiswanya secara baik secara terpendidik dan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa yang Bapak ajar itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas next lanjut ke pemaparan materi yang ini dimana materi ini sebagai bahan tambahan untuk nilai uas yang dimana disini kita diminta untuk mempresentasikan materi terkait masalah desain produk dan lain sebagainya dan disini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang anggota termasuk saya sendiri kemudian ada Fajri Furnomo kemudian ada Ikhsan kemudian ada Nur Maulana nah next untuk slide berikutnya disini saya akan membahas bab 1 yang dimana isi tersebut membahas desain produk dan proses oke lanjut dalam pemaparan presentasi kali ini yang melatar belakangi daripada materi yang kami lampirkan yaitu dimana industri merupakan suatu bidang di dunia yang tidak akan pernah berhenti berkembang nah dan disini kami mengambil salah satu perusahaan yakni perusahaan Toha Moto Indonesia yang dimana perusahaan tersebut merupakan suatu perusahaan manufaktur berbasis bajak yang sedang menjalankan mobil proyek mobilistik Toha 3000 dimana perusahaan ini belum mempunyai desain produk dan proses oke next apa sih desain dan deskripsi produk itu pada umumnya desain dan deskripsi produk membuat gambar teknik dari produk yang merupakan produk pada pabrik yang akan dirancang jadi sebelum kita membuat suatu produk apapun itu produknya tentu ada desain ada gambar ada rancangan supaya apa supaya hasil produk yang kita buat itu sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan pasaran yang ada tidak hanya sebatas membuat desain produk disini di slide berikutnya perlu dilakukan suatu analisa dengan membuat assembly drawing kemudian build off material atau boom atau kemudian struktur produk sehingga dapat diketahui pasti komponen apa saja yang diperlukan untuk masing-masing bagian untuk masing-masing proses untuk masing-masing produk jadi setelah melakukan analisa dari desain itu tersendiri kita kita tahu dan faham apa saja yang diperlukan apa saja yang dibutuhkan dan berapa lama proses yang diperlukan next slide nah seperti tadi ada namanya boom atau build off material apa sih bom itu yakni bom itu sendiri merupakan satu prosedur prosedur dalam arti berarti tahapan tahapan setelah assembly drawing itu dibuat dan struktur produksi itu disahkan kemudian apa sih tujuan dibuatnya bom dan struktur produksi itu apa tujuannya tujuan proko atau tujuan umum daripada bom itu sendiri yakni agar dapat diketahui secara pasti komponen apa saja sih yang diperlukan dan jumlah dari masing-masing komponen tersebut nah setelah build off material atau bom kita masuk ke deskripsi struktur produk mobil listrik di TOHA 3000 nah disini ada beberapa struktur produk ada beberapa bagian dari tahapan level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 sampai dengan seterusnya dan disini kita tidak bisa melanjut ke level sebelumnya sebelum deskripsi struktur produk listrik itu selesai ya harus terperinci biar jelas biar tidak ada proses produksi yang dilangkahi atau terlewatkan kemudian di slide berikutnya setelah struktur produk ini di bagian berikutnya ada flow process chart atau FPC MVC flow process chart fabrikasi mobil listrik di TOHA 3000 yang dimanya pada FPC ini dijelaskan beberapa proses atau fabrikasi rangka diantaranya ada beberapa kegiatan kemudian jumlah part kemudian ada waktu terkait misalkan masalah operasi pemeriksaan transportasi waiting atau penyimpanan itu semua dibahas di flow process chart nah kemudian untuk slide berikutnya setelah FPC atau proses chart disini ada operasi proses chart fabrikasi mobil listrik TOHA 3000 yang dimana sebenarnya tujuan daripada operasi proses seperti itu sendiri sama seperti FPC yakni menganalisa suatu proses produk supaya produk itu tidak ada kendala atau tidak ada proses yang terlewatkan jadi disini dijelaskan pada bagian-bagian tersebut seperti pada roda belakang roda depan bodi belakang kemudian bodi samping bodi depan kemudian bagian rangka itu masing-masing bagian ada proses-proses tertentu sampai dengan dia finishing ke tahap akhir oke oke kemudian berikutnya ada assembly chart mobil listrik TOHA 3000 yang dimana disini terdapat peta perakitan ya teman-teman sekalian jadi disini terdapat keterangan nama objek mobil listrik TOHA 3000 dipetakan oleh ya untuk kita kelompok lima itu sendiri dan disini ada beberapa part dari mulai A1 sampai dengan selesai ada rangka bodi depan bodi samping sampai dengan ke interior disini ditata dalam assembly chart mobil listrik next nah kemudian setelah assembly chart masuk ke slide berikutnya ada namanya data rencana atau data planning produksi mobil listrik rencana produksi fabrikasinya itu mau berapa unit sih mau berapa banyak dan disini datanya sudah terlampir dari masing-masing proses dari masing-masing bagian tentu jumlahnya sudah dirancang dan direncanakan dari tahapan-tahan awal yang sebelumnya yang dimana rencana proses fabrikasi itu sendiri disini ada kapasitas produksinya yang kita ambil ada 526 kapasitas yang dimana terbagi dalam beberapa proses terbagi dalam beberapa part terbagi dalam beberapa bagian yang sampai dengan nanti hasil akhir dari produknya itu berkapasitas produksi 526 unit kendaraan mobil listrik OH3000 oke baik saya kira itu cukup dari bab 1 kita next lanjut ke bab 2 yang akan dibahas oleh rekan saya silahkan dilanjut perkenalkan nama saya Tohikshan disini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Nisbi langsung saja modul 2 luas lantai yang pertama dimensi produk berikut merupakan dimensi produk yang diproduksi oleh PT Toha Moto Indonesia yaitu mobil listrik 3000 cc nama produk Toha 3000 panjang 480 cm lebar 195 cm tinggi 139 cm dan panjang 4,8 meter lebar 1,95 meter tinggi 1,39 meter karakteristik bahan baku si hollow 35 mm x 12 meter si hollow 30 mm dikali 6 meter besi hollow 25 mm x 12 meter plat tebal 2 mm dikali 2 meter plat tebal 2 meter dikali 1 meter plat tebal 2 mm ukuran 2 x 1 meter nama plat rangka bawah rangka atap rangka samping rangka bodi samping bodi depan dan bodi belakang lanjut yang ketiga karakteristik bahan baku pendukung yang pertama baut 8 mm dikali 25 mm yang kedua mur yang ketiga baut kunci yang keempat baut 4 mm dikali 12 mm mur yang ke 6 penentuan karakteristik bahan nama part rangka bawah 1200 cm lebar 3,5 cm tinggi 3,5 cm rangka atap 600 cm lebar 3 cm tinggi 3 cm rangka samping 1200 cm panjang 1200 cm lebar 2,5 cm tinggi 2,5 cm bodi samping 1200 cm lebar 100 cm tinggi 2 cm bodi depan panjang 200 cm lebar 100 cm tinggi 2 cm bodi belakang panjang 200 cm lebar 100 cm dan tinggi 2 cm selanjutnya 8 penentuan karakteristik bahan pendukung nama baut dimensi panjang 2 cm lebar 1 cm tinggi 1 cm mur panjang 1 cm lebar 1 cm tinggi 1 cm cat panjang 8 cm lebar 8 cm tinggi 12 cm beber panjang 7 cm lebar 3 cm tinggi 2 cm tinar panjang 10 cm lebar 10 cm dan tinggi 14 cm 9 luas lantai produksi lantai yang pertama pabrikasi nama mesinnya meja ukur jumlah mesinnya 4 yang kedua setting mesin jumlah mesinnya 4 yang ketiga mesin gerinda jumlahnya 4 yang keempat mesin drilling jumlahnya 4 yang kelima mesin tapping jumlahnya 4 lantai yang kedua assembly yang pertama meja perakitan mobil listrik 1 jumlahnya 4 meja perakitan mobil listrik 2 jumlahnya 4 meja perakitan mobil listrik 3 jumlahnya 4 meja perakitan mobil listrik 4 jumlahnya 4 meja perakitan mobil listrik 5 jumlahnya 4 meja perakitan mobil listrik 6 jumlahnya 4 meja inspeksi jumlahnya 4 Selanjutnya, luas 10, luas lantai gedung bahan baku Nama part, rangka bawah panjang 80, lebar 35 cm, tinggi 35 cm Rangka atap 195 cm, lebar 3 cm, tinggi 3 cm Rangka samping, 480 cm, lebar 2,5 cm, tinggi 25 cm Bodi samping, panjang 480 cm, lebar 90 cm, tinggi 2 cm Bodi depan, panjang 195 cm, lebar 90 cm, tinggi 2 cm Bodi belakang, panjang 195 cm, lebar 90 cm, tinggi 2 cm Yang selanjutnya, 11, luas lantai gedung barang jadi atau warehouse 12, luas lantai gedung pendukung Dan 13, yang terakhir, luas total luas pabrik Nama gedung, gedung storek, luas lantainya 800, yang terakhir, 13, total luas pabrik Nama gedung, yang pertama gedung storek Luas lantainya, 809 mm Yang kedua gedung bahan baku pendukung Luas lantainya, 25 mm Yang ketiga gedung resepsionis, luas lantainya, 333 mm Yang keempat gedung produksi, luas lantainya, 22,594 mm Gedung warehouse, 1,528 mm Gedung shipping, 153 mm Gedung pelayanan produksi, 209 mm Pelayanan pabrik, 3,777 mm Pelayanan personil pabrik, 357 mm Gedung perkantoran, 996 mm Jadi, total keseluruhan luas lantai perusahaan 10,780 mm Cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, langsung saja guys Terima kasih Terima kasih untuk Terima kasih untuk Saudara Toha Iksan Kali ini saya akan melanjutkan Untuk bab tiga, yaitu Materi Handling Penentuan alat handling Di dalam perancangan tata letak pabrik Maka aktivitas pemindahan bahan Material handling merupakan salah satu hal yang cukup penting Untuk diperhatikan dan diperhitungkan Pentingnya masalah pemindahan bahan ini Karena tujuan utama dari pemindahan bahan Berhubungan langsung dengan suatu cakupan yang luas Yang berurusan dengan efisiensi produksi menyeluruh Berikut merupakan data alat handling Yang digunakan untuk mengangkut komponen-komponen yang dibuat Pada proses pembuatan mobil listrik Bisa kalian lihat Di atas ini adalah material-material Yang diperlukan saat Pembuatan mobil listrik itu sendiri Di sini ada gedung Receiving dan storage Dan fabrikasi Dan assembling Untuk yang kedua yaitu FTC berat Atau from to chart Merupakan penggambaran tentang berat total material Yang dipindahkan dari departemen asal ke departemen tujuan Sehingga dari peta ini dapat dilihat Berat total material yang diangkut secara keseluruhan Mulai dari gedung Bahan baku Receiving Atau menuju fabrikasi Assembling Sampai terakhir menuju gudang barang jadi Atau shipping Bisa kalian lihat ya Di atas Di sini ada gedung Ada ruang fabrikasi Assembling Dan finishing Untuk yang ketiga yaitu Inflow dan outflow Apa itu inflow dan outflow Inflow melihat perbandingan antara jumlah masa material Yang masuk dari suatu departemen asal ke departemen tujuan Dengan total Masa material yang masuk ke departemen tujuan Di bawah ini merupakan tabel inflow yang dirancang untuk PT. Tohamoto Indonesia Misalkan kalian lihat ya Ini data untuk inflow dan outflow PT. Tohamoto Indonesia Yang keempat adalah skala prioritas Yang keempat adalah skala prioritas Yang pertama itu ada Receiving Departemen Receiving dan Storage Fabrikasi Assembling dan Warehouse Mungkin untuk Jona Receiving dan Storage Itu Bisa kalian lihat di tabel atas Berikut ini Oke terima kasih Untuk penjelasan bab tiga kali ini Untuk bab terakhir Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Nur Maulana Terima kasih Melanjutkan presentasi Dari rakan saya Yaitu bab empat Desain pabrik Satu Analisa Aktiviti Relationship Chart Atau disingkat dengan ARC Pada pengolahan data ini Dibuat aktiviti Relationship Chart Atau disingkat dengan ARC Yang digunakan untuk Menggambarkan Tingkat hubungan Antara fasilitas-fasilitas Yang ada Di perusahaan Dimana ARC ini Dibuat menjadi dua Yaitu ARC Untuk pabrik Dan ARC Untuk perkantoran Dan ARC ini Dibuat Berdasarkan penilaian subjektif Dari perancangan Penilaian Penilaian dilakukan Dengan melihat Hubungan antara Kedua fasilitas Yang akan dinilai Pemberian nilai Dilakukan dengan Menggunakan simbol Huruf Yang telah diberi Keterangan Sebelumnya Untuk mewakili Masing-masing Hubungan tingkat Keterkaitan yang ada Di PPT ini Diperlihatkan Tabel Antara ARC gedung Untuk produksi Dan ARC gedung Untuk perkantoran Selanjutnya Analisa Worksheet Worksheet Merupakan ARC Yang dikonversi Kedalam bentuk Tabel Tabel Sama seperti ARC Yang menggambarkan Tingkat Keterkaitan Antara fasilitas Fasilitas Yang ada Pada perusahaan Yang telah disunsun Secara sistematik Tabel ini Dibuat Untuk mempermudah Dalam membaca Tingkat Keterkaitan tersebut Sama halnya Seperti ARC Worksheet ini Dibuat menjadi Dua Yaitu Worksheet untuk Perkantoran Dan Worksheet untuk Tabel Dan Di powerpoint ini Diperlihatkan Worksheet Contoh Worksheet gedung Produksi Dan contoh Worksheet gedung Perkantoran Selanjutnya Adalah Analisa Apik-Piti Per Relationship Diagram Atau disingkat Dengan ARD ARD Merupakan Diagram Yang dapat Menggambarkan Keterkaitan Antara Fasilitas-fasilitas Yang ada Yang dibuat Berdasarkan Worksheet Terdapat Dua jenis ARD Yaitu ARD Garis Dan ARD Block Dimana Dalam Laporan Program Ini Dibuat Berdasarkan Dibuat Kedua ARD Tersebut ARD Garis Merupakan Diagram Yang menggambarkan Keterkaitan Antara Fasilitas-fasilitas Yang ada Dengan Cara Menghubungkan Dengan Simbol Garis Berwarna Yang Masing-masing Memiliki Arti Tersendiri ARD Garis Dibuat Dua Yaitu ARD Garis Untuk Perkantoran Dan ARD Garis Untuk Fabrik Keduanya Sama-sama Menggambarkan Tingkat Keterkaitan Dengan Menggunakan Simbol Garis Berwarna Yang Menggambarkan Keterkaitan Antara Fasilitas-fasilitas Yang ada Dengan Cara Membentuk Blok-blok Yang Dan Menuliskan Nilai Keterkaitannya Di dalam Blok tersebut Sama Halnya Dengan ARD Garis ARD Blok Juga Dibuat Dua ARD Blok Perkantoran Dan ARD Blok Untuk Fabrik Disini Diperlihatkan Di dalam PowerPoint Contoh Aktivitas Relationship Diagram ARD Kantor Dan Aktivitas Relationship Diagram ARD Produksi Nah Ini Contoh ARD Blok Perkantoran Dan ARD Blok Public Selanjutnya Analisa Area Allocation Diagram Atau Disingkat Dengan ARD Area Allocation Diagram Merupakan Template Secara Global Dimana ARD Ini Dapat Menggambarkan Fasilitas-kualitas Yang ada Berdasarkan Tingkat Kepentingan Atau Berdasarkan Mempunyai Hubungan Antara Fasilitas-kualitas Tersebut Dimana Dasar Pertimbangan Dari Pembuatan ARD Ini Adalah Aliran Produksi ARC Tempat Yang Dibutuhkan Dan Tingkat Keterkaitan Antara Fasilitas Satu Dengan Yang Lain Di Di Perlihatkan Di PPT Contoh Area Allocation Diagram Dan Yang Terakhir Adalah Analisa Template Template Merupakan Satu Gambaran Yang Lebih Jelas Dari Tata Letak Pabrik Yang Akan Dibuat Dan Merupakan Gambaran Detail Dari ARD Yang Telah Dibuat Template Ini Dibuat Berdasarkan Ukuran Sesungguhnya Yang Telah Dirancang Dari Laporan Progres Sebelumnya Namun Dibuat Sekian Langkah Dibuat Dibuat Lampas Dibuat 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 Laporan Laporan Progres Sebelumnya Dan Disini Contoh Dengan Template Dibuat Dibuat Contoh Template Sekian Dan Terima Kasih Presentasi Dari Kompok 5 Mohon maaf Bila ada Kekurangan Wabilah Hitopi Kualidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuat 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli Alhamdulillah Wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Kami dari kelompok 5 Mata kuliah Rancangan Tata Letak dan Fasilitas Atau biasa disingkat VTLF Akan mempresentasikan Tugas Yang dimana tugas ini Sebagai tugas tambahan Dari dosen pengampus Bapak Wawan Gunawan SPDMT IPM Yang insya Allah Disini Ada Empat anggota Kelompok Untuk saya sendiri Muhammad Nisbi Kemudian yang kedua Ada Pajri Purnomo Yang ketiga ada Toha Iksan Dan yang keempat Ada Nur Maulana Nah disini Saya sebagai Wakil Dari kelompok 5 Akan mempresentasikan Terkait Masalah Tugas Yang diberikan oleh Pak Wawan Gunawan Oke Masuk ke Materi yang pertama Yang ini terkait Bab 1 Yang dimana Isi daripada Bab 1 itu sendiri Ada Desain produk Jadi memang Terkait Masalah Perancangan Terkait Di bab 1 ini Ada yang namanya Desain produk Apa sih desain produk itu Jadi kita Membuat suatu gambar Dari produk yang akan Kita buat Secara global Baik itu Dalam bentuk 3D Ataupun Dalam bentuk yang lainnya Nah biasanya Setelah Produk itu Didesain Maka Ada analisa Dengan membuat Assembly drawing Atau misalkan Gambar Assembly Nah Gambar Assembly itu Terpapar Mana bagian-bagian Daripada Produk yang akan Kita buat sendiri Terkait Masalah rangka Mesin Dan Bagian-bagian Yang lainnya Baik Next Jadi setelah Desain produk itu Kita buat Masuk ke Ada yang namanya BOM Itu Singkatan Atau Lebih rincinya Bill of Material Jadi Dalam BOM ini Merupakan Beberapa Prosedur Setelah Assembly drawing Cat Yang dimana Tujuan dari BOM itu sendiri Supaya Dapat Diketahui Secara pasti Komponen Apa yang Diperlukan Kemudian Jumlah dari Masing-masing Komponen tersebut Itu Berapa sih Nominalnya Dan disini Biasanya ada Beberapa Kolom Di BOM itu sendiri Yang pertama Mungkin Biasanya ada Part number Kemudian Yang kedua Ada keterangan Dan disini Aktifitasnya Sih Ngapain aja Di BOM ini Kemudian Ada Kolom Jumlah Kemudian Ada Kolom Satuan Yang terakhir Ada kolom Keterangan Atau Unit Nah disini Dari mulai A0 Ataupun A1 Aktifitas secara Global Ada di posisi Paling atas Sampai Dengan nanti Ke bawah Ke bawah Ke bawah Sampai dengan Ke Part-part Yang Paling Kecil Paling detail Ada nanti Di posisi Paling Bawah Yang dimana Setelah BOM ini Ada Struktur Selanjutnya Oke Nah selain Daripada BOM itu Sendiri Ada juga Turunan dari BOM itu Seperti Struktur produk Terus kemudian OPC Atau Operation Process Chart Kemudian FPC Atau Flow Process Chart Kemudian Ada Assembly Chart Oke Next Lanjut ke Materi berikutnya Yang ini terkait Masalah Luas lantai Luas lantai itu sendiri Mempakan dimensi produk Jadi Kalau yang Kami presentasikan Disini ada Data dimensi produk Yang diproduksi oleh PT Tohamoto Indonesia Yaitu Mobil listrik Dengan kapasitas 3000 CC Ada Beberapa Karakter Bahan baku Yang dimana Sudah dijelaskan Dalam tabel Yang ada Disini Ada Di bawah Nah Mengulas Sedikit Karakter listrik Bahan baku Yang digunakan Untuk membuat Mobil listrik Kapasitas 3000 CC Itu apa Di antaranya Kalau disini Ada Besi hollow Kemudian Ada juga Plak tebal Dengan bermacam-macam Ukuran Nah Mapat disini Sebagai tujuan Untuk membuat Ada Rangka bawah Rangka atap Kemudian Rangka samping Bodi samping Bodi depan Dan bodi belakang Dengan Dipensi awal Standar ukuran Panjang Kali lebar Kali tinggi Dengan jumlah Angka Yang berbeda-beda Kemudian Yang berikutnya Selain daripada Karakteristik Bahan baku Jadi Ada Karakteristik Bahan baku Pendukung Ya Jadi Apa sih Bahan Bangku Pendukung Itu Selain daripada Besi Hollow Dan Plak tebal Jadi Memang Ada Bahan pokok Ada juga Bahan baku Pendukung Di antaranya Di sini Ada Seperti Baut Kemudian Mur Kemudian Kunci-kunci Kemudian Juga ada Cet Sebagai Warna Ataupun Bahan-Bahan Yang lainnya Yang kemudian Setelah Bahan pendukung Ada dimensi Pack Dengan Beberapa Material Seperti Baut Ring Bumper Atau Mur Kemudian Setelah itu Ada dimensi Mesin Yang dimana Di dimensi Mesin Itu sendiri Tercantum Beberapa Ukuran Yang akan Digunakan Seperti Meja Ukur Kemudian Meja Potong Meja Pengelasan Gerinda Meja Bubut Dan lain Sebagainya Next Penentuan Karakteristik Bahan Jadi Setelah Diketahui Dimensi Bahan Disini Ada Penentuan Karakteristik Bahan Jadi Masing-masing Bahan Itu Memiliki Fungsional Tersendiri Kegunaannya Untuk Apa Diperuntukannya Untuk Apa Disini Sebagai Contoh Besi hollow Yang Lembarnya Ukurannya 35mm X 12mm Dia digunakan Untuk Rangka Bawah Begitupun Dengan Bahan-bahan Yang lainnya Sampai Dengan Ke Bagian Paling Bawah Oke Kemudian Setelah Itu Penentuan Karakteristik Bahan Pendukung Ini Yang Tadi Kita Sempat Bahas Yang Dimana Ada Nama Material Itu Sendiri Sebagai Bahan Tambahan Seperti Baut Mur Cet Demper Dan Lain Sebagainya Dengan Bermacam Dimensi Tentu Dimensi Yang kita Pakai Tetap Panjang Lebar Tinggi Dengan Jumlah Dan Bentuk Masing-masing Disini Ada Beberapa Kalau Di Tabel Ini Ada Penentuan Karakteristik Bahan Pendukung Itu Untuk Bentuknya Sendiri Ada Yang Silinder Terus Kemudian Ada yang Berbentuk Plak Besi Kemudian Kalau Untuk Cat Sendiri Itu Berbentuk Liquid Atau Cairan Selebihnya Seperti Itu Oke Next Yang Kemudian Ada Total Waspabrik Yang Dimana Isi Daripada Total Waspabrik Ini Ada Beberapa Bagian Yang Pertama Ada Gedung Stroll Kemudian Yang Kedua Gedung Bahan Baku Yang Ketiga Gedung Resiving Yang Keempat Gedung Warehouse Yang Kelima Gedung Sipping Kemudian Ada Pelayanan Produksi Ada Pelayanan Pabrik Ada Pelayanan Personel Pabrik Kemudian Yang Terakhir Ada Gedung Perkantoran Oke Kemudian Setelah Itu Di bagian Berikutnya Ada Penentuan Alat Handling Apa Alat Handling Itu Di Yang Dimana Penentuan Alat Handling Itu Dalam Merancang Tata Latar Pabrik Maka Pemindahan Bahan Atau Material Handling Merupakan Salah Satu Hal Yang Cukup Penting Untuk Sangat Kita Perhatikan Dan Kita Perhitungkan Dalam Masalah Ini Pemindahan Luas Yang Berurusan Dengan Efisiensi Waktu Efisiensi Penggunaan Bahan Kemudian Efisiensi Penggunaan Cost Berikut Merupakan Data Alat Handling Yang Digunakan Untuk Komponen Komponen Yang Diputukan Pada Proses Pembuatan Mobil Listik Kapasitas 3000 cc Disini Kita Lihat Ada Namanya Form to Chat Atau FTC Apasih FTC Merupakan Gambaran Tentang Berat Total Material Yang dipindahkan Dari Departemen Asal Atau Departemen A Ke Departemen B Departemen Tujuan Oke Kemudian Ada Namanya Inflow Dan Outflow Apa sih Yang diperlihatkan Dari Inflow Itu Sendiri Ini Perbandingan Antara Jumlah Masa Material Yang Masuk Dari Departemen Ke Departemen Yang Ditujukan Kemudian Untuk Outflow Itu Sendiri Ini Material Yang Keluar Dari Departemen A Ke Departemen Yang Akan Ditujukan Jadi Kebalikan Daripada Inflow Oke Yang Kemudian Ada Skala Prioritas Ya Skala Prioritas Itu Ada Beberapa Bagian Besar Yang Pertama Ada Nah Di Skala Prioritas Itu Sendiri Ada Tiga Bagian Besar Yang Pertama Ada Fabrikasi Kemudian Assembly Kemudian Yang Terakhir Ada Warehouse Next Yang Berikutnya Adalah Kebutuhan Cell Jadi Masing-masing Departemen Itu Baik Di Assembly Fabrikasi Atau Warehouse Kebutuhannya Apa Saja Dan Luas Lantainya Berapa Saya Ambil Contoh Untuk Fabrikasi Itu Sendiri Misalkan Untuk Meja Cutting Dia 561 561 72 Itu Di Luas Lantainya Kemudian Untuk Faktor Pembaginya Dia Jadi 24,5 Kemudian Kebutuhan Cellnya Ada Di Angka 23 Oke Setelah Itu Ada Perhitungan Pusat Masa Disini Bisa Kita Perhatikan Departemen Dari Mulai A Sampai Dengan Mesin Perakitan Paling Bawah Oke Setelah Itu Diakhir Ada Perusahaan Atau Misalkan Posisi Tata Letak Seluruh All Bagian Di perusahaan Itu Sendiri Baik Assembly Atau Fabrikasi Atau Misalkan Gudang Disini Terlihat Posisi Letaknya Dimana Sebelah Mana Arah Mana Semuanya Ada Di Layout Perusahaan Oke Demikian Presentasi Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Kepada Teman Teman Sekalian Dan Bapak Wawan Gunawan Sebagai Dosen Pengampus Daripada MK Ptlf Kami Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daburah Ptlf Kami Kami Terima kasih.